selamat menikmati selamat menikmati fungsi kata sisipan tersebut apa fungsinya kemarin esan untuk menjelaskan makna hadis yang masih belum jelas dan tersamarkan akhirnya perawi inisiatif meletakkan apa? kata sisipan itu memasukkan kata yang fungsinya menjelaskan mafum? nah sekarang kita akan memasuki yang berikutnya pada kolofing yaitu azziadah kalau ada pertanyaan bedanya apa ya azziadah dan idrotz ini? memang ada kemiripan memang ada apa? kemiripan cuma antum pahami bedanya kalau azziadah ini artinya tambahan paham? kalau idrotz itu juga tambahan cuma bedanya kalau idrotz itu barakolofik penambahan yang sifatnya apa barakolofik bisa perawi yang sikoh atau tidak sikoh? paham ya? nah cuma seringnya yang menambahkan itu sahabat atau yang semisalnya walaupun perawi bawahnya pun juga bisa jadi nanti ada bedanya sedikit wailah aslinya ada kesamaan dan juga ada bedanya cuma sedikit bedanya kesamanya sama-sama tambahan kita lihat disini halaman 29 simak halaman 29 kalah al-mu'alifu asabahu al-ziadatu fil hadis halaman 29 simak tambahan dalam hadis faham? jadi dalam hadis sudah ada riwayat ditambah lagi seorang perawi membawa suatu tambahan dalam riwayat tersebut nah tambahan tersebut ada dua kemungkinan yang menambahkan adalah seorang perawi yang sikoh diingat-ingat atau perawi yang zaif faham? fokus fokus asliadah tambahan yang ditambahkan oleh seorang perawi dalam suatu perawi yang sikoh dalam suatu riwayat hadis zia datu sikoh zia datu sikoh makbulatun itu kaedahnya tambahan seorang perawi yang sikoh diterima ada kalaunya atau tidak? enam kalau tidak menelisih perawi-perawi sikoh yang lain yang jumlahnya lebih banyak atau yang lebih kuat hafalannya anak-anak anak-anak lagi tambahan suatu riwayat yang dibawakan oleh seorang perawi dalam hadis faham? itu ada dua kemungkinan kemungkinan pertama yang menambahkan adalah perawi yang sikoh kemungkinan kedua yang menambahkan perawi yang zaif faham? na'am kalau yang menambahkan adalah perawi yang sikoh hukum asalnya bagaimana? kalau yang menambahkan adalah perawi yang sikoh hukum asalnya diterima kaedahnya zia datu sikoh makbulatun perhatikan zia datu sikoh makbulatun tambahan seorang perawi yang sikoh itu diterima paham ya? diterima tambahannya makbulatun nah kecuali ini penting kecuali ini nah diperhatikan baik-baik kitabnya kalau bisa menulis faedah ditulis faedahnya fokus ya kecuali kecuali kalau perawi yang sikoh ini menyelisih perawi perawi yang sikoh yang lainnya yang lebih banyak jumlahnya atau lebih kuat hafalannya dipahami gak? ulangin nanti loh harus paham diulangin nanti nah kalau seperti itu itu berarti apa bagaimana? namanya syadza tambahannya ganjil seorang perawi yang sikoh menambahkan suatu riwayat yang menyelisih perawi-perawi sikoh yang lainnya yang lebih banyak jumlahnya atau lebih kuat hafalannya namanya apa? ziyadah syadza perhatikan tambahan yang ganjil jangan bisa ngulangi eh perhatikan biar bisa ngulangin nanti nah itu kalau sikoh sekarang kalau yang membuat tambahan adalah seorang perayu daif tentu bagaimana? sudah doi bawa tambahan lagi diterima atau tidak? tidak dia sendiri itu lemah faham ya? nah barakallahu fi dia kalau menyendiri lemah apalagi bawa tambahan dia jadzaib bawa tambahan riwayat tidak diterima faham? menyelisih para perawi sikoh yang lain mungkar tambahannya faham ya? nah barakallahu fi seperti itu tiba-tiba sekarang yang akan kita bahas azziaratu fil hadis tambahan dalam hadis ta'rifuha aksamuha wabayanuhukmikullikismin ma'attamsil disimak baik-baik barakallahu fi yang akan kita bahas ta'rifuha definisinya aksamuha pembagian-pembagiannya wabayanuhukmikullikismin ma'attamsil dan penjelasan hukum masing-masing pembagian tersebut bersama contohnya faham ya? nah barakallahu fi kita perhatikan kita ngambil yang pertama dulu azziaratu fil hadis tambahan dalam hadis maknanya apa? an yudhifa ahadurruwati inal hadis ma'laysa minhu perhatikan ini yudhifa artinya menyandarkan tapi kita artikan menambahkan biar itu mudah memahaminya ziyadah dalam hadis itu maknanya adalah an yudhifa ahadurruwati salah satu perawi menambahkan mengartikannya gitu nah salah satu perawi menambahkan inal hadis kepada hadis ma'laysa minhu suatu riwayat yang bukan bagian dari hadis tersebut laysa minhu bukan bagian dari hadis tersebut anak ulangi lagi ziyadah bin hadis maknanya adalah an yudhifa ahadurruwati salah satu perawi menambahkan inal hadis menambahkan kepada hadis apa yang tambahkan ma'laysa minhu suatu lafat atau suatu riwayat yang bukan bagian dari hadis tersebut paham? jadi tambahan jadi paham itu gak? nah ada hadis nah dia bawa tambahan itu loh hadis ketika tersyahut itu kan cukup apa? mengisyaratkan jari telunjuk nah ternyata ada perawi namanya za'idah bin kudamah za'idah bin kudamah membawa tambahan bahasanya apa? menggerakkan jari telunjuk tersebut 6 menggerakkan apa? jari telunjuk tersebut nah ini namanya ziyadah nah ternyata za'idah bin kudamah rahimahullah beliau memang sikoh bener kita yakini kita akui sudah secara apa? nah barakallahu fiqh saksi-saksi dari ahli hadis dan juga yang pakar dalam masalah ilmu rejal paham? tapi ternyata bagaimana dia? beliau menyelisi perawi yang lain yang lebih banyak dan sikoh juga dan bahkan perawi yang lebih sikoh dari beliau akhirnya tambahannya dihukumi dengan apa tambahannya? syadah kalau antum tersyahut mengisyaratkan jadi telunjuk gak perlu digerak-gerakkan perhatikan gak perlu digerak-gerakkan ini penting kenapa nanti antum jumpai mesti orangnya gitu gerakkan gini sebelah antum atau samping antum kadang gitu ketika sholat walaupun gak disini mungkin di luar sana nah antum tahu jawabannya kalau gak tahu jawabannya jangan debat ini antum kalah sendiri Syekh Albani memang Syekh Albani menguatkan tapi ternyata ada tambahan ilmu dari Syekh Mukbil perhatikan ya Syekh Albani mengatakan ziyadatuh sikoh makbulah sepakat gak? tambahan seorang perawi sikoh diterima sepakat atau tidak? sepakat tapi yang itu penting tapi selama perawi tersebut apa? perawi yang sikoh tersebutnya membawa tambahan selama dia tidak menyelisi perhatikan ya selama tidak menyelisi perawi-perawi sikoh yang lainnya yang lebih banyak jumlahnya atau yang lebih kuat hafalannya itu penting ternyata Syekh Mukbil meneliti mengecek oh ternyata za'idah bin kudama perawi yang sikoh tersebut menyelisi para perawi lain yang sikoh yang lebih banyak atau lebih sikoh menyelisi syukbah bin hajjad abu shtam riwayat-riwayat yang lain yang tidak membawa tambahan tadi sehingga riwayatnya dikatakan apa? syadza ganjil maafu masan naam ini jangan sampai gagal upayakan sekali pembahasan clear naam perhatikan baik-baik berikutnya dan tambahan dalam suatu hadis ini terbagi menjadi dua pertama yaitu tambahan dalam matan hadis yang semakna dengan idroz memang idroz sebenarnya masuk dengan ziyadah juga maknanya sama idroz memasukkan ziyadah menambahkan mirip enggak? menambahkan memasukkan mirip enggak? mirip itu yang pertama makna yang pertama antakuna min qobili idroz mengartikannya hendaknya tambahan tersebut adalah semakna min idroz paham ya? yang pertama berarti apa maknanya? tambahan yang satu makna dan idroz semakna wahiyan latizadaha ahadurwati min indih lihat ini yaitu tambahan jadi tambah karena salah satu perawit dari dirinya tambahannya murni dari siapa? dari dirinya disimak la ala anna ha min hadis bukan karena riwayat tersebut bagian dari hadis lihat ini bukan karena riwayat tersebut bagian dari hadis tapi riwayat yang dia tambahkan lafat yang dia tambahkan muncul dari mana? dari diri dia sendiri faham belum? yang kemarin kita bahas idroz itu makna yang ini jadi ziyadah ini maknanya kadangkala maknanya maknanya dengan idroz sama gitu loh oh iya ziyadah yang semakna dengan idroz yaitu seorang perawit menambahkan suatu lafat atau suatu riwayat dalam hadis yang lafat atau riwayat tersebut muncul dari diri dia sendiri muncul dari dirinya faham? nah bukan bagian dari hadis paham ya? udah tak ulang-ulang dengan umat ya udah tak ulang-ulang ini paham ya? anna yang ulang-ulang malah umat sendiri nanti kalau antum gak gak paham paham ya? upayakan paham ya? nah dan sudah kita lewati penjelasannya kapan dihukumi itu adalah idroz dengan tiga poin kemarin berapa poin? tiga poin pertama sesuatu dikatakan sesuatu lafat dikatakan itu idroz tambahan atau sisipan pertama apa? diketahui dari mana? ucapan perawit sendiri perawitnya maniskan kultu nah itu pastikan berarti bukan ucapan Rasulullah kalau perawitnya maniskan kultu perawitnya membawakan apa hadis? disimak kitabnya dan dibagikan disimak kitabnya jadi perawitnya mengatakan kultu setelah bacakan hadis kultu itu nah berarti otomatis yang dia ngomong kultu itu bukan ucapan Rasulullah kita pastikan itu idroz faham belum? yang kedua kita tahu bahwasannya lafat itu adalah idroz na'am barakallahu fiq diketahui dari ucapan salah satu iman mu'tabar imam yang dianggap ucapannya ini adalah kalam yang mudroz ini adalah idroz nah gitu faham? nah yang ketiga barakallahu fiq diketahui dari lafat itu sendiri lafat yang ditambahkan itu kita tahu langsung baca ini gak mungkin kalau lafat ini dari Rasulullah gak mungkin Rasulullah mengucapkan seperti ini ada tiga cara untuk mengetahui itu idroz atau bukan mafum seperti kemarin inna umati yud'a'una yawmal qiyamah hurran muhajjanin min asalil wudhu sesungguhnya umatku nanti dari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan na'am barakallahu fiq na'am tangan dan juga kakinya berseri-seri hurran muhajjanin sebabnya apa? sebabnya karena na'am pengaruh dari air wudhu bekas-bekas air wudhu faham ya? na'am barakallahu fiq kemudian disitu ada lafad yang ditambahkan dari siapa kemarin? abu hurairah ragu anhu famanistatwa aminkum anyutila hurratahu fal yaf'al barang siapa diantara kalian yang mampu untuk memanjangkan na'am barakallahu fiq na'am untuk mencuci anggota wudhu maka lakukanlah tangan dan kaki maksudnya kalau biasanya tangan sampai siku pas dinaikkan dikit gitu maksudnya kalau biasanya kaki sampai mata kaki pas kita naikkan dikit laifrad wala tafrid jangan berlebihan sampai ke paha jangan berlebihan sampai ke abu paham ya? cukup diatasnya sedikit jadi pahami? na'am itu namanya ucapan yang tadi itu namanya apa? idroj na'am kalau dikenal dengan mudroj mudroj itu yang dimasukkan idroj itu perbuatannya na'am jadi pahami insya Allah ini ya berikutnya yang kedua ma'na ziyadah yang kedua lihat baik-baik an ya'tiyabiha ba'durruwati ala anaha minil hadith nafsih lihat ini sekarang bedanya ini bedanya kalau pertama tadi jelas sama idroj yang maknanya ziyadah yang maknanya idroj yang pertama yang kedua an ya'tiyabiha ba'durruwati sebagian perawi mendatangkan dengan tambahan tersebut diartikan bahwasannya sebagian perawi ya'tiyabiha mendatangkan dengan tambahan tersebut ala anaha dengan catatan bahwasannya tambahan tersebut namanya atau riwayat tersebut nam minil hadith nafsih dari bagian hadith itu sendiri paham bagian dari hadith itu sendiri ada hadith perawi perawi membuat tambahan dan meyakini bahwasannya tambahan ini termasuk bagian dari hadith itu beda atau sama berarti beda kalau idroj dia membawa tambahan atau memasukkan sisi pantor lafat tapi dari dirinya dari dirinya dari dirinya dari diri dia sendiri tapi kalau ini ziyadah ini diperhatikan kalau ziyadah di tambahan ini seorang perawi dia memasukkan suatu riwayat nah barakallahu fiq ke dalam hadith dan dia meyakini bahwasannya itu termasuk bagian dari hadith tersebut paham termasuk bagian dari hadith tersebut mafum seperti tadi itu contoh yang paling mudah dan sering jadikan contoh contohnya apa tambahan za'idah bin kudama paham ya ditambahkan disitu nah barakallahu fiq menganggap bahwasannya itu adalah tambahan dari hadith tadi ketika tersyahut kemudian mengisyaratkan apa jadi telunjuknya dan menggerak-gerakkannya untuk usia setan paham ternyata tambahan itu apa syadah ganjil tambahannya apa tambahannya apa ganjil kita lihat simak baik-baik barakallahu fiq jelasin kalau tambahan tersebut bukan dari perawin sikoh lam tukbal gak diterima artikan ini ya maka jika tambahan tersebut bukan dari perawin sikoh lam tukbal gak diterima dikarenakan dia sendiri aja dia sendiri aja itu ketika menyendiri gak diterima ngertikannya gitu dikarenakan perawin yang tidak sikoh itu kalau menyendiri aja gak diterima kalau dia menyendiri sendirian aja dengan riwayat dia sendiri aja itu aja gak diterima faham maksudnya nah apalagi membawa tambahan perawin yang tidak sikoh yang doi itu aja kalau membawakan hadis sendirian aja gak diterima apalagi membawakan tambahan gitu loh jadi paham maka apa-apa yang ditambahkan oleh seorang perawin yang tidak sikoh tadi itu atas riwayat yang lainnya lebih pantas untuk ditolak mau sendirian ketika sendirian aja bawa riwayatnya sendiri ditolak apalagi membawa riwayat orang lain mendatangkan riwayat ditambahkan ke 6 riwayat yang lainnya jadi paham misalnya ya seperti itu nah ini jika tambahan tersebut dari perawin yang sikoh paham ya ada rinciannya lagi kalau seandainya datang dari perawin yang sikoh kemudian berseberangan berseberangan berlawanan paham ya berbeda berbeda berseberangan dengan riwayat yang lainnya dipahami ini kalau ternyata itu sumbernya dari perawin yang sikoh hewanan dari perawin yang sikoh kemudian apa munafiatan ternyata berseberangan berlawanan dengan riwayat yang lainnya perhatikan ini ternyata berseberangan berlawanan riwayat yang lainnya yang apa yang perawin yang lainnya itu lebih banyak jumlahnya paham anak ulangi lagi yang poin ini jika yang membawa tambahan adalah perawin yang sikoh faingkanat menafiatan jika dia ternyata berseberangan riwayat tersebut atau menilisi riwayat yang lainnya yang sikoh juga tapi lebih banyak jumlahnya menilisi perawin yang sikoh yang lebih banyak jumlahnya atau lebih kuat hafalannya tidak diterima dikarenakan tambahan tersebut di waktu itu pula tambahan yang syadah yang ganjil sama pasti jangan sampaikan cuman bedanya lapatnya saja ada yang bisa ngulangi gak yang bisa ngulangi dapat hadiah yang bisa ngulangi dapat hadiah rincian seputar tambahan yang dibawakan dari orang perawi yang diikutkan bagian dari matan hadis dibawakan tambahan disitu bukan masalah idrat ya idrat selesai clear sudah ada berapa rincian ima kata coba tambahan yang dimasukkan yang ditambahkan seorang perawin sikoh yang kedua tambahan yang dimasukkan perawin yang doif atau tidak sikoh ya kita mau dua poin ini ya dua poin ini gak cukup perlu dilanjutkan lagi bagaimana rincian untuk dua ini antum rinci satu kalau ini 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 kalau tambahan perawin yang sikoh maka diterima itu hukum masalnya yang kedua kalau kalau yang membawa tambahan ini perawin yang tidak sikoh atau da'id maka maka diterima awal tidak diterima butuh rincian lagi kalau yang membawa tambahan ini adalah perawin yang sikoh diterima kecuali ini mengasah otak ini mengasah akal mengasah akal kecuali perawin sikoh tersebut yang membawa tambahan tersebut menyelisih 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 perawin sikoh yang lainnya yang jumlahnya lebih banyak atau lebih sikoh atau lebih kuat hafalannya paham ya maka riwayatnya disebut dengan apa riwayatnya antum riwayatnya disebut dengan apa riwayatnya riwayatnya disebut dengan riwayat apa berarti kalau perawin sikoh ini membuat tambahan yang menyelisih perawin sikoh yang lainnya yang lebih banyak jumlahnya atau yang lebih sikoh atau yang lebih kuat hafalannya syadah diterima atau tidak ziarah syadah antum diterima atau tidak ziarah syadah diterima atau tidak kali terima paham ya, nah ini dipahami ya dipahami bukan sulit, rumit bagi yang belum bisa memahami serat totalitas nah kita ambil satu contohnya misalnya contohnya di simak halaman 30 di balik kitabnya nah warahmatullahi contohnya ada hadis yang beriwet di dalam kitab al-muwattah dalam kitab al-muwattah malik nah dalam kitab al-muwattah malik anak ibna Umar bahwasannya Umar i daftatah salata rafa'a yadaihi hatwa mankibay perhatikan, ibna Umar ketika membuka solatnya beliau mengangkat kedua tangannya hatwa mankibay serjada dengan pundak Allahu Akbar lihat wa idha rafa'a raksahu menarruku ketika bangkit dari ruku rofa'ahu maduna dhalik mengangkat di bawahnya Bismillahirrahmanirrahim di bawahnya nah ternyata riwayatnya syadah riwayat yang sahihah sama mengangkatnya tetap hatwa mankibay paham ya? atau sejajar dengan ujung teringat Allahu Akbar riwayat yang syadah yang ini jadi kalau dunia alam oleh solat Allahu Akbar riwayat yang di ruku samya Allah endek dunia dhalik itu tahta dhalik makna dunia dhalik itu maknanya di bawahnya bisa dipahami? nah barakallahu fiqh disimak baik-baik ini jangan barakallahu fiqh tidak paham upayakan paham kalau Abu Dawud berkata Abu Dawud lam yadkur ayo kondisikan itu Abu Dawud mengatakan lam yadkur rafa'ahuma dunia dhalik ahadul ghairul malik fi ma'alam tidak ada yang menyebutkan kata Abu Dawud tidak ada yang menyebutkan lafat rafa'ahuma dunia dhalik mengangkat kedua tangannya di bawah itu ini kalau bagi dan ruku tidak ada seorang pun yang menyebutkan selain malik sebatas aku yang sebatas apa yang aku ketahui kata Imam Abu Dawud paham ya berarti menyendirikan menyendirikan nam berarti menyendiri imam malik nam barakallahu fiqh imam darul hijrah ma'ruf siqah paham ya nam barakallahu fiqh tapi ternyata apa menyendiri wakassaha'an idil umar allu'an huma marfu'an lihat ini yang marfu'an ini nam kalau tadi kan mau kuf ya enggak sampai itu mau kuf namanya kan ternyata barakallahu fiqh disimak itu wakassaha'an idil umar dan sungguh telah sahih datang dari ibn umar marfu'an sara marfu' ilan nabi s.a.w. marfu' sampai ke Rasulullah s.a.w. apa lafadnya simak itu bahwasanya dahulu beliau mengangkat kedua tangannya sampai beliau menjadikan keduanya hatwa mangkibai sejajar dengan punda paham na'am idhaftat hassalah ketika beliau memulai sholatnya ketika beliau membuka sholatnya wa'indar ruku dan ketika ruku wa'indar rafa' minhu dan ketika bangkibai ruku biduni tafri tanpa ada na'am barakallahu fiqh na'am pembeda-pembeda enggak ada pembedaan di situ sama semuanya Allahu Akbar sami'allahu liqfama ukurannya kalau riwayat yang pertama tadi perhatikan yang dibawa oleh na'am barakallahu imam mali dalam muatok tadi kalau pas bangkit dan ruku agak pendek sami'allahu liqfama ternyata apa? beliau menyendiri perhatikan ternyata beliau menyendiri dengan riwayat tadi itu na'am sehingga riwayatnya ini sambungannya tadi sambungan halaman 29 sambungannya ini kalau tambahan tersebut tidak berseberangan tidak bertentangan li riwayat terhadap riwayat yang lainnya kubilat diterima paham? tambahan seorang perunggung fikoh kalau enggak menyelisi yang lainnya diterima dikarenakan di dalamnya ada tambahan ilmu seperti Sheikh Mugbil ketika meneliti dan mengecek perhatikan Sheikh Mugbil ketika meneliti dan mengecek nah riwayat yang dibawa oleh za'idah bin kudamah ternyata apa? berakalofi riwayat tersebut syadah Sheikh Al-Albani benar ketika beliau mengatakan tambahan seorang perunggung fikoh diterima na'am sepakat tapi nah itu tapi dengan catatan kalau perunggung fikoh tersebut tidak meneliti tidak meneliti riwayat yang dibawa oleh perunggung fikoh yang lainnya yang lebih banyak atau yang lebih fikoh atau yang lebih kuat apa lainnya na'am ini menurut Anda sangat jelas sekali dan juga mudah dipahami na'am barakalofi jadi upayakan semaksimal mungkin Anda bisa memahaminya yang terakhir misalnya contohnya disimak baik-baik contoh tambahan yang diterima hadith Umar hadith Umar berbawasannya beliau mendengar Rasulullah berkata di simak itu keutamaan berdoa setelah wudu jangan sepelekan utamanya besar sekali teman baca itu saja modalnya baca itu nah mengharapkan wajah Allah Ta'ala insya Allah ini balasannya artinya apa barakalofi bahwasannya umat khattab mendengar Rasulullah berkata tidaklah ada salah satu diantar kalian maminkum tidaklah salah seorang diantar kalian kemudian sempurna wudu sempurna wudu atau menyempurnakan wudu sama sempurna artinya beda lafad sama itu sampai sempurna wudu kemudian dia mengatakan doanya ini dihafalkan melayankan akan dibukakan bagi dia pintu-pintu surga yang delapan perhatikan dibukakan delapan pintu surga untuknya dan dia nanti masuk dari pintu yang mana saja yang dia inginkan subhanallah setelah wudu doanya ini asyadu an la ilai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul atau wa anna muhammadan abdullahi wa rasul paham jaminannya dibukakan untuknya delapan pintu surga disuruh masuk melalui pintu yang mana pun yang dia inginkan subhanallah na'am dan sumi imam muslim meratikan ini meriwayatkan dari dua jalur imam muslim meriwayatkan dari berapa jalur dua jalur di salah satu dua jalur tersebut ada tambahan tambahan yang dibawa oleh imam muslim lihat ini apa tambahannya jadi ada tambahan wahdahu la syarikalah setelah ucapan illallah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu tambahannya paham na'am nah tambahan ini tambahan apa tambahan makbulah tambahan yang diterima karena tidak menilisih dengan perawi-perawi yang lainnya yang yang jumlahnya banyak atau na'am yang lebih sikoh dari beliau wa'ala alam as-suwad wa'ala alam as-suwad wa'ala alam as-salam atas wa'ala alhamdulillah Terima kasih.